Kepolda Sulsel Irjenpol Andirian R. Cacadi didampingi Dirbin Mas dan Kabit Propam Polda Sulsel menghadiri acara reuni Pondok Pesantren Imin Tamaland Raya Makassar. Acara yang dirangkaikan dengan Ramah Tama, Silaturahmi dan bertatap muka dengan para alumni ini bertempat di Pondok Pesantren Imin Tamaland Raya Makassar 24 Desember 2023. Dalam sambutannya di hadapan Ketua Yayasan, Pengasuh Pondok dan para guru serta alumni, Irjenpol Andirian mengatakan bahwa acara reuni Akbar adalah ajang Silaturahmi dan mengenang indah waktu sekolah dulu. Kepolda pun menceritakan saat dirinya menuntut ilmu di Pesantren Imin, banyak pelajaran berharga yang ia dapat saat mendok yang tidak didapatkannya di tempat lain. Diceritakannya, meski dahulu ketika dirinya mulai melangkahkan kaki di halaman sekolah dan menuntut ilmu di Pesantren terasa sangat berat dan berjalan lama, namun diakuinya saat itulah yang dirindukan. Kepolda Sulsel juga mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari alumni Pesantren Imin, ia merasa bangga pernah menjadi santri bagian dari keluarga besar Pesantren Imin, yang mana sampai saat ini terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu sekolah terbaik di Kota Makassar. Di akhir sambutannya, Kepolda Sulsel berharap agar para alumni Pondok Pesantren Imin terus solid dan kompak, serta terus berkontribusi memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepolda Sulsel juga tak lupa mengajak seluruh alumni Pondok Pesantren Imin untuk terus menjaga situasi kamtip mas, agar senantiasa kondusif di Sulsel, serta turut ambil bagian dalam menyukseskan pemilu 2023-2024. Terima kasih telah menonton!